Bikin menu sahur yang simple dan praktis ala restoran Jadi sahur hari pertama aku masak sapi lada hitam Rasanya yang enak, bikin anak-anak semangat nih makan sahurnya Yuk langsung aja ke resepnya Untuk dagingnya, disini aku menggunakan 500 gram daging slice Kenapa aku pilih daging slice? Lebih enak aja, rasanya lebih juicy dan masaknya nggak pake lama Kalau kalian pilih pake daging biasa, itu harus diiris dulu tipis-tipis Terus masaknya juga lumayan makan waktu ya Nah setelah dicuci bersih dagingnya, terus kita bumbuin kasih kecap-kecapannya yang udah saya catat Diaduk-aduk rata, lalu kita marinasi sekitar setengah jam aja ya Sambil diistirahatkan, lanjut aku mau iris-iris dulu bumbu tambahannya Yaitu ada satu siung bawang bombay Disini aku menggunakan satu siung yang ukurannya lumayan besar Hayo disini siapa yang kalau masak sahur di hari pertama, kedua, ketiga masih semangat banget Tapi nanti yang di ujung-ujung ramadhan biasanya cuma masak dadar telur dan mie rebus Eh sama, itu aku banget, bukan karena males juga ya bun Biasanya kita tuh udah kecapean bikin kue lebaran Apa ada yang sama juga bun dengan aku? Nah tadi udah kita iris bawang putih dan paprika Disini menggunakan paprika merah dan hijau Selanjutnya ada maizena yang aku larutkan dengan sedikit air Lanjut kita ke proses memasaknya Tumis dulu ya bawang putihnya sampai harum Baru setelah itu kita campurkan si bawang bombay Setelah bawang bombay dan bawang putihnya terlihat layu Baru kita masukkan paprika Selain daging, ini juga bisa diganti dengan ayam ya bun Nah paprika udah masuk, baru kita tuang nih si daging yang tadi udah dimarinasi Kalau pakai daging slice kayak gini, kalian tinggal tambahin airnya sedikit aja bun Karena dia cepat mateng dan empuk Selanjutnya aku tambahkan lada bubuk dan sedikit kaldu jamur Nah berhubung tadi aku udah pakai saus lada hitam Jadi disini aku tidak tambahkan lada hitam lagi ya bun Tapi kalau bunda suka lebih pedas boleh ditambahin lada hitamnya Karena kelihatannya warnanya masih kurang hitam Ini aku tambahin saus lada hitamnya Bunda juga boleh menambahkan lagi kecap manis sesuai selera ya Jangan lupa diicip-icip ya bun, udah pas atau belum? Nah yang terakhir baru kita campurkan larutan tepung maizena Biar lebih kental teksturnya Wah baru terlihat aja ini udah yummy banget kan bun Bener-bener kayak di resto nih Kebetulan ini aku bangun jam 2 lewat bun Masak ini tuh cuma setengah jam aja sebetulnya selesai Tapi karena aku sambil ngonten jadi lumayan lama nih bun masaknya Tinggal disajikan, dipiring, ini aku kasih daun selada dulu ya Taburi dengan wijen sangrai Sapi lada hitam ala resto udah jadi untuk menu sahur di hari pertama guys Ini bener-bener yummy banget Ini anak-anak tuh masih belum bangun bun Jadi mamanya mau makan duluan sambil icip-icip Karena dari tadi kelihatannya udah bikin lapar banget Untuk daging seles sendiri aku beli setengah kilo itu sekitar 60 ribu bun Ini aku beli yang daging seles sukiaki Ada juga daging seles yang lebih banyak gajinya gitu ya Itu lebih murah biasa cuma 50 ribuan Semoga bisa merekomendasi Selamat mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa